Oke, back to my channel Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Arvi disini Dan sudah ada mystery box Yaelah mystery box Gaya amat, topless Oke, kita pilih lagi Kalian pilih dek Kita pilih sebuah tema warna ungu Anyway, sudah lama banget ya Aku gak bikin konten guys Abis pindahan Sekarang aku udah ngekos Udah agak Udah agak lowong gitu ya Dari segi ruangan Karena aku butuh studio sebenernya Yang proper gitu Dan baru ini Menghindari kebisingan aja Oh my god, pendidikan Kayaknya kalau Kayaknya kalau bahas ini Ujung-ujungnya Keobrolan kita yang kemarin-kemarin itu lagi deh Enggak lah, bisa yang lain lah Tentang sekolah-sekolah Sekolah Tapi kan standar pendidikan cuy Eh, karena kita ada bedanya Kamu kan lulusan Sardiana Sempet S2 juga Tapi gak ngelanjutin lagi Kalau kalah-kalahan cuma D1 Ada nih Kita ngobrolin Oke Kesenjangan sosial Iya Kesenjangan sosial gak tuh Soalnya kalau Kayaknya tuh Menurut kakak ya Kayaknya tuh masih ada yang Menilai orang dari Dia tuh lulusan apa gitu Sarjana tuh kayak masih dipandang gitu Masih dipandang bagus gitu Ketimbangnya cuma diploma Apalagi yang gak kuliah gitu Cuma lulusan SMA tuh kayak masih di Kesampingkan gitu Masih dipandang sebelah mata gitu Meskipun gak semuanya ya Tapi kayaknya masih itu di masyarakat Apalagi sama orang tua orang zaman dulu Yang mungkin Gaptek gitu Atau yang gak terlalu ngikutin Dunia sosial media gitu Yang taunya pekerjaan tuh cuma ada tuh PNS doang gitu Iya sih Gak tau ya Tapi nih mungkin ada nih orang yang Emang pendidikan aja Cuman lulusan SMA Atau SMK gitu Terus dia udah langsung ngambil kerja kan Terusnya gak bisa Belum bisa buat lanjut kuliah gitu Terus gak tau ya mungkin dia Dapat omongan dari mana-mana gitu Mungkin yang kayak gitu Tapi nih aku sendiri nih yang S1 nih ya Yes 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 Aku gak tau nih Aku antara bangga dan Gimana gitu Menyandang gelar S1 ini Maksudnya Jujur ya aku S1 juga Karena Tuntutan orang tua sih Yang pengen kayak Anaknya itu Sarjana gitu Oke Yaudah Padahal nih aku Aku lulusan SMK juga Kan maunya SMK Lulus kerja gitu Karena yang di otak aku tuh Pokoknya aku biar ada pegangan nih Karena menurut aku Lulus SMK tuh aku tuh udah dewasa Aku harus bisa nyari duit sendiri Supaya gak minta lagi ke orang tua Nah kayak gitu Tapi karena orang tua mintanya aku tuh Sarjana Yaudah nih Nyari cara dan kebetulan Dapat beasiswa juga Waktu itu Jadi yaudah kuliah Tapi sambil kerja Karena Tetep Duit nomor 1 Gitu Tetep sih emang Segalanya butuh uang Say Bener Terus Nah udah lulus nih Pengennya kan Ngambil kerjaan yang Sesuai sama Kejurusannya Waktu kuliah ya Cuman Hobi aku Lebih Gimana ya Hobi aku itu Lebih Ngasih aku Penghasilan yang Lebih Gitu loh Walaupun Walaupun aku tau Itu tuh gak ada yang Kayak Jenjang karir Atau Apa namanya Apa namanya Yang Dana pensiun gitu loh Gak ada Oh iya Dana pensiun Iya Karena kita kan Di dunia entertainment Terus freelance juga Kita tuh gak Kontrak For information Jadi tuh Kita sendiri yang harus berusaha Gitu dan Ada plus minusnya Minusnya kan Ya itu tadi minusnya tuh Gak ada jaminan sama sekali Gak ada yang ngejamin kita Untuk BPJS Asuransi atau apa itu Dan Dana pensiun itu Gak ada yang Gak ada yang menjamin Gak ada jaminan kita Kita sendiri yang harus berusaha Untuk Kalau pengen Danepuja danepu sini Ya kita sendiri yang harus Invest atau nabung Gitu Tapi Plusnya ya itu Uangnya juga Tidak dibatasi Gitu kan Income nya tuh Income nya itu Kalau yang waktu Oral-oral merintis Ya kecil Kecil banget Memang lebih kecil Dari Atau mungkin sama Ya Dari Jam terbang yang kita miliki Gitu Sebenernya Lumayan Out of context guys Ini omongan kita yang tadi Sebelum sebenarnya Tentang jam terbang Gak apa-apa Makanya ketawa Jadi jangan kira kita gila Gitu Memang agak gila Semakin diasa Semakin gila Kalau kakak tuh Kakak tuh baru nyadarin Kalau sebenarnya tuh Kakak masih pengen Menyandang gelar sarjana itu Sebenarnya Jadi kayak Masih ada keinginan Untuk kuliah lagi Tapi kayak umur tuh Sudah Ya Kalau balik lagi Ngomongin umur Sebenarnya Gak ada yang terlambat Ya Atau mungkin kayak Lebih baik terlambat Daripada tidak sama sekali Gitu kan Tapi Ya Pertama Masih pengen Terus kedua Mikirin ekonomi juga Kayak udah Nyaman Berpenghasilan Gitu ya Jadi kayak Ninggalin tuh Susah gitu Untuk Untuk Kayak mengorbankan Sedikit waktu Untuk kuliah Gitu Agak sulit Gitu Karena udah Udah biayain hidup Sendiri Gitu kan Jadi kayak Kalau kurang tuh Belum Belum ikhlas lah Untuk Mengorbankan itu Saat ini Gak tau nanti Iya gitu Karena udah terbiasa juga Dari dulu Pake Pekerjaan Itu Maksudnya Uangnya gede Terus kita juga udah bisa Menghasilkan Dan udah bisa Ngasih orang tua Apa Karena pikiran kita kan Jauh ke depan Ya Jadinya kayak Kita punya rencana Rencana-rencana Kalau udah ada income tuh Planningnya tuh Jauh ke depan Untuk Keberlangsungan hidup Gitu Bukan ke arah Pendidikan lagi Sebenernya sih tergantung Orang ya Kalau kayak sekarang Misalnya umur-umur kita nih Hampir 30 Mau melanjutkan Untuk ngambil pendidikan Tuh tujuannya untuk apa Kadang kan kalau kita Nih Sebagai perempuan itu Pentingnya Menuntut ilmu setinggi-tingginya Kan untuk nanti Buat anak kita kan Karena kita juga kan Dituntut untuk jadi Guru buat anak kita nanti Supaya kita juga kan Pemikirannya bisa lebih open Tentang segala sesuatunya Kan sebagai ibu rumah tangga tuh Kayak Dituntut Serba bisa Gitu kan Ada juga yang kayak gitu sih Jadi Sebenernya tergantung juga Maksudnya tujuan kuliah Ada yang tujuan kuliahnya Karena Untuk Dapat gelar itu Supaya bisa lamar kerja Dimana Kayak gitu Kebanyakan kan ada yang kayak gitu juga Sama Biasanya jenjang karir yang butuh Tingkatan harus arjana Itu misalkan kayak Kayak mau naik ke manager Harus sarjana Terus Atau General manager Atau di atasnya lagi director Mungkin harus S2, S3 Gitu mungkin Beberapa Pekerjaan pasti butuh Kayak gitu Kalau Aku dulu tuh Milih D1 aja Karena Berpikirnya itu sama ya Udah Cari duit Jadi mikirnya tuh Langsung kerja Gitu Biar cepet aja keluar Nah Biar Udah Udah Dan aku juga sekolah Sambil kerja dulu Waktu SMA Yang Yang aku bilang Udah mulai kontrak Itu dari SMA Tapi sebenarnya Yang udah Show-show Dapet duit Udah dari kecil Sebenarnya Nah karena Sudah Merasakan kontrak Sekolah sambil kerja Jadinya Kayak Dan kerjaanku Juga di entertain Sekolahku Jurusannya juga Performance Gitu Pertunjukan Jadinya kayak yang Waktu itu sih Aku berpikirnya kayak Ngapain aku kuliah lagi ya Kalau tujuanku Hanya untuk kerja Gitu Toh kerjaanku juga Sudah Tidak perlu Aku lulusan Sarjana Gitu Jadinya berpikirnya Aku bisa belajar Hal lain Untuk Mencari pekerjaan Lain Karena waktu itu Jamannya Pariwisata di Bali Lagi maju-majunya Jadi Aku berpikir Untuk Beralih ke pariwisata Untuk kerjaan Lain mungkin Kerjaan tambahan Mungkin di Hospitality Gitu Makanya ngambilnya D1 Pariwisata Jadi agak melenceng Tapi Lucunya Sudah lulus D1 Pariwisata Hanya Bertahan Paling lama 6 bulan Di Pariwisata Aku lulusan bartender Pernah 6 bulan jadi bartender Dan pernah 5 bulan Kalau gak salah Di Resepsionis Satu JRO Dan itu Karena bosan Kangen nari lagi Kangen kerja Freelance lagi Gitu Karena ternyata Tidak Bisa Kerja Ship-shipan Dan Itu juga Mempengaruhi Apa ya Habitku Habitku Yang hari-hari Bangun tuh Gak bisa langsung Makan Harus ada Jedah berapa Dan jam makan Jadi berubah juga Karena shift-shipan Kayak gitu Jadi kayak Makin kacau Yang awalnya Menurutku Sudah kacau Karena sering Begadang Malah jadi Kacau lagi Dengan kerja Ship-shipan itu Karena berubah terus Tergantung shiftnya Well Dan kita Aku Aku balik lagi deh Ke entertain Sekarang Gitu Tapi Itu lumayan loh Maksudnya Kayak Kalian tuh Kerjanya tuh Apa Selesai lulus itu tuh Nyambung kerjaan yang Sesuai jurusan yang diambil kan Walaupun sebentar Sempat Terus Dapet juga kan Gonta-gati kerjaan tuh Sebelum balik entertain lagi kan Yes Nah Kalau saya Ya saya sempat mencicipi lah Dari SMA Sampai sekarang Entertain terus Terus juga Kalaupun ada Dapet Yang shift-shiftan Itu Itu kan Waktu jaman SMK Yang Yang harus training Oh training Cuman itu doang Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Karena kebagi Tiga bulan training Disanggarkan Tiga bulan doang Itu doang Itu aja kayak Aku tidak bisa Jangan kekang aku Jadi kayak yaudah nyaman di freelance aja Tapi emang harus kreatif sih Kalau freelance Soalnya kalau Udah gak ngapa-ngapain Gak kreatif Gak ada buat apapun gitu Maksudnya Selain entertain ya Freelance yang lain juga Pasti kayak Jarang ada yang Mau ambil Untuk ngejob sih Ya kan Jadi orang gak tau skill kamu Apaan emang Walaupun Kayak di kalangan kita nih Orang udah kenal gitu Tapi kan Yang klien-klien lain Gak tau ya Kita harus ada bukti juga Ya sih Mengikuti perkembangan Social media juga sih Itu ya Harus Apalagi saya yang Sedikit Gaptek gitu ya Jarang banget Mailin social media Baru-baru inilah Baru-baru Marah ke social media Baru kayak Baru belajar lagi gitu Perlu juga sih Buat kita Nah karena freelance Freelance itu tadi Makanya kita kayak Harus kreatif Gimana cara mempromosikan Diri sendiri gitu Kan tidak ada Marketing yang Mempromosikan kita Jadi kita Memanajeri diri sendiri Iya Marketingin diri sendiri Iya Branding diri sendiri Juga iya Gitu Kayak semua dilakukan sendiri Gitu Enaknya sih itu Jadi kita yang bikin jadwal Mau libur ya Libur Mau kerja terus Tanpa libur Bisa Jadi kita sendiri Yang atur semuanya Gitu Enaknya disitu Iya Kan apalagi ada juga Aplikasi yang itu Lu yang Dapet gitu Yang dari Live-live itu Oh Ya Mungkin buat Kalian yang Gak asing lagi Dengan Apa ya Aplikasi Streaming-streaming Gitu Ya You know lah Cara kerja seperti apa Tapi kalau kakak sih Gak bisa sih OF OF Ha Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya OF Kakak justru gak tau Aplikasi itu Tahunya dari yang Perkenal kemarin kan Kasus itu Wah ternyata Begitu ya Tapi kan Itu kan Baru sisi negatifnya Yang kelihatan ya Sebenarnya kan Itu Sah-sah aja Sebenarnya kan Itu Buat Aplikasi yang gitu Itu sebenarnya buat Lebih dekat sama Penggemar lah ya Yang suka sama kita Gitu Yang pengen Melihat kehidupan sehari-hari mungkin Atau Hobi kita yang di-share disitu Bisa jadi Atau cuman Kayak radio gitu kan Ngobrol-ngobrol Salam-salam gitu Dengerin musik Apa gitu Buat orang yang gabut Gitu ya Suka ngobrol Ngobrol berjam-jam Gitu enak Cuman Kalau kakak pernah nyoba tuh Aplikasi stream-stream Kayak gitu Gak tau ya Mungkin karena Bukan jiwanya yang Suka peres-peres gitu Kalau itu Ada Ini aplikasi ini Kayak harus yang Sedikit Menurut kakak sih Jadinya agak fake Mungkin buat yang suka Gak fake Kalau buat kita agak fake Karena harus pretend Selalu di depan kamera Dan ngajak ngobrol Even tidak ada yang komen Itu kayak harus pretend Ngapain gitu Gak bisa juga Saya begitu ya Gitu Gak bisa Jadi fake gitu Pretend harus A, B, C Gitu Berjam-jam Apalagi Capek Jadi orang yang berbeda Gitu kan Nah Yang Menyenangkan gitu Depan kamera Ya sedangkan aku tipenya Yang bukan yang Apa ya Bukan yang ceria Setiap waktu Kan gitu Kemudian Suka ngobrol Suka Tapi suka ngobrolnya Gak yang harus Sembringah Gitu Yang kayak Harus Apa ya Kayak invite orang Buat masuk ke roomku Tuh agak Susah gitu Belum Atau mungkin Belum nemu aja Karakterku Untuk Untuk kesitu Gitu Jadinya Udah lah Gitu Bisa deh karakternya Tapi jangan yang ceria Gitu Gak galak Gitu Hah Masuk Masuk Tapi kalau Moodnya lagi Gak disitu Susah juga Gitu ya Apa ya Tergantung mood Aji Gak apa-apa Apa adanya Dia Orang-orang Gak tau ya Sukanya apa Gitu Cuman Capeknya tuh Kan harus Ada minimal Timingnya Iya sih Ada Kayak minimal Sejam Gitu misalkan Nah kalau sejam Gak ada yang nonton Kan nge-click juga ya Ngapain kek Gitu Entahlah Gak kepikiran Sih Ya udah Nyanyi aja Ngapain gitu Terus nonggol orang Halo Terus orangnya Keluar lagi Yaudah Entahlah ya Itu Apalagi disitu Kayaknya Bisa gampang viral Disitu Dan gak Mementingkan pendidikan Kayaknya untuk Bikin begituan ya Iya Yang penting Personality Ngomong-ngomongin pendidikan lagi Kayaknya sekarang Orang udah gak Terlalu mentingin pendidikan ya Yang dipentingin tuh Viral Sampai menghalalkan Segala cara Untuk viral Buat cari duit Gitu ya Iya Kayaknya bukan duit sih Tapi Lebih ke viral aja Terkenal gitu Iya Apa ya Yang ada di pikiran Orang-orang ya Ini kan Sekarang kan teknologi Udah makin canggih tuh Terus juga kan Banyak sosial media Yang bisa buat Orang viral Terus kan juga Di sosial media tuh Ada berbagai macam Jenis konten gitu kan Ada yang pendidikan Atau apa Lebih ke Ilmu sosial kan Maksudnya Di sana tuh Jadi kadang Ada juga yang Ngasih tau Kayak Apa Ilmu-ilmu apa Kayak gitu Konten-kontennya Terus jadi Kayak yang sosial media Kan bocil juga ada Jadi Kebanyakan Zaman sekarang tuh Bocil yang masih Bocah Jadi pemikirannya tuh Udah dewasa duluan Maksudnya Gak sesuai umur gitu loh Tapi kalo dibilang Dewasa Ya juga Enggak Maksudnya kayak Di umur segitu tuh Dia udah paham tentang Kayak Yang Apa sih Yang ada di masyarakat itu loh Dia udah paham nih Oh kalo kayak gini nih Nanti Bisa viral nih Ntar bisa terkenal nih Kayak gini nih Nanti bisa diundang GTP Atau Bisa Oh kayak gini nih Bisa dapet uang nih nanti Kayak gitu Jadi Kayak yang sebenernya Belum umurnya Udah bisa begitu Kayak itu Tapi gak bisa dilarang juga kan Maksudnya kan Sekarang kan emang Jamannya udah modern Maksudnya kayak Untuk dari segi pekerjaan pun Gak bisa yang kayak Zaman dulu tuh Terpatok di kayak Udah kamu PNS nih Iya Iya kan Zaman sekarang kan Orang Kebanyakan kerja Freelance Iya karena banyak Pekerjaan yang Tidak menonton Pendidikan juga sih Sekarang lebih ke skill ya Sekarang juga pasti Lebih banyak Jadi konten kreator kan Karena juga Lebih menjanjikan gitu Terus waktu juga kan Kita lebih fleksibel Kita yang Manage sendiri Waktunya juga Perkara viral-viralan Kayaknya Balik ke Untung-untungan Lagi gak sih Rejeki sih Iya kan Kayak rejeki aja Soalnya kan Bilang lah Kalau kayak kakak Sekarang Kayak mulai Youtube gitu kan Mulai fokus di Youtube gitu Belum tentu Langsung viral Ada yang viral Ada yang enggak Ada yang Ada yang banyak Viewsnya Ada yang enggak Itu kan Gak ada formulanya Bisa dibilangkan Kadang kakak yang Cuma biasa-biasa aja Gak terpikirkan itu Untuk viral bisa viral Tapi Bisa-bisa banyak viewsnya gitu Maksudnya Tapi yang Kayak direncanain banget nih Oh ini kayaknya Bisa bikin Nambah views nih Atau nambah subscribers nih Gitu Ternyata enggak Gitu Jadinya kayak yang Belum ketemu Formula khusus Untuk Kontenku gitu Dan emang Enggak ada formula khusus Yang patent untuk semua orang sama Gitu Masing-masing pasti beda Beda Intinya kita tuh harus Berusaha aja kak Sisanya Mau dapet rejeki Dari konten itu Atau nanti konten itu Bakalan viral Terkenal kayak gitu tuh Itu biarkan Waktu Tuhan Yang masuk Jadinya balik ke situ lagi ya Jadi buat kalian yang pengen viral Jangan nyari-nyari Mau viral apa ya Mau bikin apa ya Biar viral gitu Jangan dicari biar viralnya Udah bikin aja dulu Gitu Banyak ini nih Yang lewat tuh Maksudnya yang Viewsnya banyak ya Yang itu tuh Tau gak sih Yang receh-receh Kayak dia tuh misalnya Mau lewat IVP tuh Enggak Maksudnya Pakaiannya tertutup Terus Cuman press body Terus yang joget-joget Oh Yang Ada sih Diomongin masalah itu Gak terbuka sih Cuman kayak Mengundang gitu ya Apa sih Sekarang tuh Dibilang Dia tau cara Buat Ini nih Pira Tapi gak usah Dicoba juga sih Tapi kalo yang mentalnya Kuat Ya Terserah kalian Kalo keras sih Pandangnya Dari dua hal Dari sisi Yang ngelakuin Sama yang nonton Yang ngelakuin Mungkin Saking pengen Viralnya Kayak gitu Atau mungkin Emang gak ada kerjaan Kurang kerjaan Jadi begitu Jadi Pengen Mencoba Hal itu Terus dari sisi Yang nonton Ada yang suka Ada yang enggak Jadinya mungkin Fifty-fifty Kesan pertamanya Mungkin buat Lebih ke Yang kayak Kelawan jenis ya Pastinya Yang banyak nontonnya Karena ya Mengundang Gitu misalkan Kalo dari sisi Sesama jenernya Mungkin bisa jadi risih Atau berpikir kayak Ih Yara ngapain ya Gitu Tapi kayaknya Aku kalo ngeliat yang kayak gitu Aku pasti fokus ke body Atau kayak Ih bodynya bagus Kayak ngebandingin Atau diri sendiri Gitu kan Nah ada juga sih Gitu sih Kalo Kalo kakak lebih sering Kalo memang dia Waduh Saya Hampir body shaming Ya dari looksnya itu Proper lah Kelihatan Oke lah Masih enak Dilihatnya Oh iya Cocok deh Viral Atau cocok deh Banyak yang Suka gitu Tapi kalo udah Kayak Sedikit melenceng Gitu ya Males juga sih Nontonnya Kayak gitu Kayak yang Kayak yang gak pantas gitu Untuk Diviralin Jangan diviralin deh Skip aja deh Gitu Tapi kasihan sih Maksudnya Sayang juga Maksudnya kalo terkenal Gara-gara Komen negatif Orang gitu Maksudnya negatif Dalam hal Ini ya Apa sih Bilangnya ya Maksudnya apalagi Perempuan kan Ini ya Maksudnya Dengan Bodynya itu Viral Terus Orang tuh Komen negatif Gitu loh Mending Sekalian aja Kayak Kalo memang Mau joget Yaudah Nari aja Gitu Kan ada yang Koreografi Kayak Apa ya Heels Gitu loh Itu kan kalo Dia bisa nari Kalo enggak Enggak Maksudnya kan Maksudnya bisa pelajarin Itu Ya Ambil positifnya Gitu Di konten nih Kayak video Kan gak mesti Semenit Kan Maksudnya Berapa detik Misalnya 20 detik 30 detik Juga Oke aja Gitu Jadi kan orang Pandangannya Yaudah Dia seksi nih Karena nari Kayak gitu Tapi mungkin Emang orang yang Gak mau belajar Gimana ya Cuman pengen Viral Gitu Maksudnya Kasian Ya buat pelajaran Semua juga Kali ya Jangan asal viral Aja Gitu Biar Gini Biar Bisa Mempertahunjawabkan Keviralan Itu Gitu Gak yang Sekali viral Terus Udah Baik Atau malah Viralnya Karena komen Komen negatif Kan jadinya Kurang bagus Juga ya Image Tapi salut Maksudnya Kayak begitu Berani Terus Kayak mentalnya Oke Ya mungkin Emang mentalnya Tahan banting Jadi caranya Viral Begitu ya Oke yuk Sini yuk Gitu Ghibahin gue yuk Atau hujat gue Yuk Kayak pengen dihujat Kalau gue gak sih Udah nyerah Kayaknya Terima kasih Langsung Healing Saya punya Mental issues Nanti kebanyakan Gitu Gak usah deh Langsung tanya Kalian lagi dimana Lagi di ini Healing Masalahnya Kita bener aja Masih dihujat Apalagi gak bener Sekarang cuman gini doang Nguap doang Salah Kayaknya cukup lah Untuk kali ini Cukup lah Udah Udah lumayan Udah lumayan capek Karena pendidikan tuh Luas juga sih Tapi ini Hari ini kita berfokus Obrolannya Lebih ke Cari kerjanya Kali ya Tidak melulu Habis pendidikan itu Ya setelah After pendidikan Habis Ya after schoolnya Karena Kalau di jaman sekarang Mungkin tidak semua Pekembjaan itu Menuntut Untuk lulusan Sarjana gitu Tapi Yang Kita lihat Perkembangannya sih Lebih ke skill Skill apa yang kamu punya Gitu Jadi lebih Mungkin bisa Lebih di asah Di skillnya Kamu punya satu skill Yang bener-bener Berdamage Berdamage lah Gitu Bahasanya Punya power disitu Memikat disitu Ya udah Asah aja Terus Sampai Kamu Masterin itu Jadi master Di bidang itu Ketimbang Ketimbang Mulai serak Suara Ketimbang Ngejar karir Yang Ngejar pendidikan Yang S1 S2 S3 Tapi kamu Belum Belum tahu Kerjanya di mana Buat yang udah tahu Kerjanya di mana Dan yang Kamu tahu Pekerjaan itu Membutuhkan Jenjang karir Yang tinggi Atau kamu memang Milihnya untuk Jadi PNS Dokter Gitu misalkan Atau Hakim Atau Pengacara Yang memang harus Lulusan S2 S3 Gitu Sok Mangga Gitu kan Dijalani pendidikan Tapi kalau kamu gak Di bidang Itu Nyari kerjanya Mungkin bisa Tumbuhin skillnya Kalau kayak kita Contohnya kan kita di Jurusan seni Dulu waktu SMK Dan Khususnya Ditari Dan Generalnya Di pertunjukan Di performance Di stage performance Jadi kita Kemana aja bisa Sebenernya Tapi Khususnya Ditari Dan kita Skillnya Ditari Dan Gak cuman Ditari tradisional Gitu Kalau kita Di sekolah kan udah pasti Tradisional yang dipelajari Tapi di kerjaan kan Tidak Di tradisional Kita Kita justru Malah lebih banyak Di modern dance Gitu Jadi kita Mengasahnya Jadi modern dance Gitu Oke intinya ini sih Sebelum lanjut Misalnya kan sekolah wajib 9 tahun Ya kan Terus kan SMA SMK tuh Jaman sekarang kan wajib Juga kan Iya Untuk minimal Buat cari kerjaan lah Maksudnya kayak Sebelum Lanjut Untuk kuliah Mending Pikirin dulu aja Maksudnya kayak Tujuan kuliah Itu untuk apa Misalnya Untuk cari kerjaan nih Kamu harus Cari tau dulu Kerjaan apa Yang mau Kamu Cari kan Maksudnya Kamu cari tau Maksudnya Kalau mau bisa Dapet kerjaan itu Jurusan apa Yang harus diambil Iya kan Iya Jurusan apa Yang harus diambil Jadi supaya Enggak sembarangan Supaya enggak Jadi sia-sia Gitu Kadang kan Ada juga Orang yang Mau kuliah Karena gengsi Nah Ada juga sih Mau kuliah karena gengsi Karena Ih temen-temen Aku loh Suasai sekolah Pada kuliah ini Kok aku Enggak Makanya Jangan kayak gitu Guys Gitu kan Kasian juga ya Maksudnya kayak Biaya Kuliahnya Kan Enggak murah Yuk Jangan kenapa Gengsi lah Jangan kemakan gengsi Sayang Ya mending Pendalemin hobi Kali ya Cari hobi Hobinya yang Berkualitas Hobinya yang bisa Menghasilkan Apalagi Itu kan Bagus Gitu Zaman sekarang Apalagi kan Social media ya Sekarang tuh Orang butuh Editor Video editing Gitu kan Atau apa Programming Gak mungkin sih Anak kecil programming Video editor lah Atau gamer Sekarang sudah menjamur Anak kecil tuh Banyak main game Tapi mungkin Ada minusnya juga sih Kayak gaming Gaming gitu Mungkin ada Toxicnya Seperti yang aku tahu Karena aku juga main game Banyak Banyak Bocah-bocah Yang ngomongnya tuh Sembarangan Karena Di gaming Banyak Seperti itu Jadi contoh Sama anak kecil Kalau bisa sih Jangan ya Kebawa emosi gitu Kayak Kayak Serunya kan Jadi gak Kontrol Menyampah Semua Kata-kata binatang Di keluar dari situ Akhirnya kan di copy Sama anak-anak kecil Yang belum dewasa Belum bisa memilih-milih Kata-kata ini Kebawa ke masyarakat Itu kan Gak asik banget Well Dipilih-pilih ya Dan Mungkin bisa Diawasi buat orang tua Atau yang lebih dewasa Diawasi adik-adiknya Anaknya gitu Main gamesnya Biar Dikasih tau aja Jangan ditiru Yang dia jelek Gitu Well Kayak gitu aja Mungkin kali ini Karena sudah panjang lewat Kita ngomong tentang Pendidikan Atau mungkin lebih tepatnya After school-nya lah ya Dunia after school-nya Cari kerjanya Kayak gimana So Thank you For watching guys Kita bakal Balik lagi di Video-video berikutnya Obrol-obrol seru Sama Arbi Di sini Thank you Bye